saya lagi di pesetnya di pesetnya Mahalini tau kan siapa Mahalini kita pengen cari tau apa sih yang dibawa seorang Mahalini kalau berpergian offer dan kalau manggung-manggung yuk ikutin terus selamat pagi semuanya halo Mahalini saya Al dari Insetan TV maaf nih ganggu nih pemirsa pengen tau apa sih yang dibawa seorang Mahalini kalau pergi-pergi boleh gak sih kita ngecek-gecek isi dari tasnya nih ya pemirsa kita lihat nih Mahalini ngomongin tasnya udah dikekepin gak boleh dilihat apa gimana nih oh boleh kita ngomongin tasnya nih orang kamu tipe orang yang simpel atau gimana sih aku suka simpel sih aku gak suka pake tas yang gede gitu kalau bisa lebih kecil daripada ini ya lebih baik lebih baik soalnya aku lebih suka style yang minimalis gitu yang simpel gitu atau ganti-ganti tiap harinya gak ganti tiap hari juga sih yang apa yang lagi dipake ya itu aja gitu kita cek isinya apa nih kita buka nih di mejanya nih di meja ya bun ini gak usah dicopot ya ini ada apa sih namanya jepit karena kenapa ada jepitan nih karena kalau gerah suka dijepit aja kalau diket kan kalau cewek ya kalau diket tuh jadi kayak apa sih berbekas gitu loh kalau cewek abis dicatok gitu jadi langsung harus ready di tas gitu ya jadi harus hand sanitizer tentunya penting ya penting banget aku bawa masker masker juga masker apa sadangan kalau misalnya maskernya kenapa-napa atau perlu emang perlu digantikan kita masker perlu ganti di 4 jam sekalikan terus ada palette makeup ini taskusnya makeup semua sih guys karena aku suka makeup di mobil dibanding makeup di rumah biar cepet ini palette ada blush on ada airpods ini penting banget karena kan setiap shooting atau kayak sekarang harus ngafalin lagu atau ini nyanyi ini ya yang kita gak tau gitu tiba-tiba ada itu ini penting banget harus banget dibawa ada dompet 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 itu juga simple ya iya aku gak suka yang gede-gede jadi udah gini doang apa sih isi dompetnya coba dikestau kemana sana ini ada kartu debit-debit ini ini apa ya apa sih namanya member card paling gitu-gitu terus ktp jangan ya kayak buronan muka saya terus ada sim simnya itu dua ya simnya dua dong coba cek simnya masih berakot atau enggak berlaku dong berlaku enggak ya ya berlaku dah berlaku berlaku coba saya lihat berlaku enggak masih berlaku 2020 masih ada setahun lagi ya satu lagi karena kan 2021 iya masih ada setahun lagi 2022 oh begitu iya 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 bun ini ah ini member cardnya Kaisyana Saraswati leksikon karena aku suka banget sama dia jadi aku punya member cardnya ini semua card ya kamu tipe orang yang bukan yang cash atau gimana sih aku jarang jadi males banget kalau cash itu suka gini loh kayak suka beramburan gitu dimana-mana di tas aku tuh aku suka naronya tuh cepet-cepet gitu loh jadi mending ntar kalau mau belanja tarik aja tarik aja gitu terus ini ada apa sih namanya NK MPWP terus ini debit lagi sama sama sekali ya enggak megang uang cash ya enggak enggak sama sekali enggak megang uang cash pernah ngasih kebelajian kalau lagi keluar satu paket komeditri tertinggal pernah apa yang mau lakukan ya enggak belanja tapi kalau misalnya uang parkir dan lain-lain gitu kan udah ada kita kan udah ada ini kan card kan apa sih namanya kalau parkir e-money e-money udah ada e-money jadi gampang gitu parkir kalau parkir aku pernah ketinggalan aku mau beli lipstick kalau enggak salah terus enggak jadi yaudah karena kan dompet aku kayak gini kecil kan jadi iya kemana-mana aku suka yang taruh dimana-mana gitu loh jadi ya gitu lah guys ada apa lagi di tasnya? wah makeup semua ini bunda coba lihat nih bentar-bentar guys bentar guys ini ada biar rapi dikit ya mohon maaf nih ada receh disini yuk nih ada makeup semua nih sebelah sini tuh aku taruh makeup sebelah sini aku taruh yang aku perluin selain dompet nih waktu berpergian aku nanti saya pernah ketinggalan makeup pernah jadi aku tuh orangnya paling enggak suka dimakeupin maksudnya enggak suka kecuali aku udah tahu orangnya bisa makeupin aku gitu terus waktu itu makeup ketinggalan nih sama bener-bener makeup semuanya gitu ketinggalan terus akhirnya aku nyari mbak-mbak makeup dari terpaksa gitu terus foundation gitu kan ketinggalan kan penting banget kan akhirnya aku waktu itu kalau gak salah minta sama temen juga satu satu stage gitu aku bilang boleh enggak aku minta gini sorry minta gini ini kan di hampir semuanya ada prokes nih potong kesehatan ada dompet ada kosmetik ada handphone dari keempat itu semua mana yang paling penting hp hp iya kalau suruh milih akan pilih mana pilih mana maksudnya yang akan dibawa misalnya hp karena kalau semua ketinggalan telepon halo itu dia pernah gak sih handphone ketinggalan enggak enggak pernah kalau hp ku ketinggalan utangnya handphone gitu ya karena kan kalau misalnya semua ketinggalan kita telpon yang di rumah siapa kan atau enggak mama gitu atau enggak kita hilang mana nih mak gue nih telpon halo ma dimana gitu ya kan itu dia dompet ketinggalan ma bayarin dulu dong gitu selalu ya gitu ya sama mama ya enggak juga sih kalau ketinggalan gitu nah kamu sendiri nih tipe-tipe orang yang karena di sebuang jarang ganti taskannya alasannya apa sih yang ganti ganti tas apa yang berat udah harus pakai kita sini aja gitu ribet aku buat ganti tas terus mending semua ganti tas iya bener kalau aku ganti tas kalau emang harus banget harus tuh kayak ini gak cocok dipakai ini gitu loh baru aku ganti kalau masih aman-aman dan cocok-cocok aja aku pakai gitu iya ya ini ribet banget buat apa mindah-mindahin terus nanti pas aku udah mindahin eh yang ini kayaknya dia tas satu lagi deh gitu kan jadi kayak ribet enggak suka aku harus juga ya bajunya kita berdiri coba maling kita cek nih pas gak sih waduh kan ini ada pinknya terus ini ada coklatnya juga masih masuk sama pink lah ini untuk hari sendiri OTD kamu seperti apa sih? ini OTD aku tartleneck wajunya pink karena kita temanya hari ini valentine terus aku pakai jeans agak cargo gitu dia jeans hitam terus pakai heels kombinasi dengan belt ada belt ungu sebenarnya ungunya agak ya agak menyelimpang ya bun tapi oke lah ya kayak gue sendiri emang kamu tipe-tipe orang kamu kan ada tiga nih sebenarnya masih pakai yang lumayan tinggi juga ya aku tuh aku tuh tipe orang yang no heels gitu gak mau pakai heels sebenarnya cuman kadang kan ya namanya juga kita harus menyesuaikan dengan baju kan jadi selain aku kayak gini aku tuh tipe yang sneakers banget sebenarnya banget ya banget tapi karena bajuku kayak gini kayaknya kalau pakai sneakers tuh kayak ada yang kurang gitu kan jadi aku masih masih di bunda masih oh iya aku pakai anting bentuknya love juga karena valentine kalau ke mall sih lagi pengen ke mall kalau ada yang bagus gitu kan kita kebutuhan syuting kan kadang sebulan gitu lah karena kalau syuting misalnya nih syutingnya ini hari ini pakai ini terus next syuting kan gak bisa pakai ini lagi kecuali nih next year atau 6 bulan sekali baru bisa pakai lagi gitu kan biar kelihatan sering gitu ada budget khusus gak sih? ini khusus nih untuk baju bujuku kamu sebenarnya gitu ada budget khusus gak sih? enggak sih enggak ada kalau budget khusus pernah gak sih belanja ngeluarin budget yang lumayan gede terus kaget gitu pernah? segini banget nih harganya gitu pernah gak sih? kalau baju sih enggak ya tapi aku pernah beli mainan itu lumayan harganya waktu itu aku kayak lagi pengen banget dan itu tuh hits sampai sekarang gitu mainan itu tuh kayak lagi hits banget lah gitu terus akhirnya aku kayak pengen banget beli itu dari dulu terus akhirnya aku beli deh menkaget sama harganya? iya lumayan lah karena karena jujur dulu tuh harganya dibawah banget maksudnya dianggapnya gak terlalu mahal gitu terus pas dia lagi naik banget itu langsung jauh banget harganya gitu dikomplek gak sih enggak sih Alhamdulillah karena gak ngomong ya karena gak ngomong maksudnya ketahuan ya oke makasih banyak kali kita udah bongkar isi tasnya juga udah ada dagingnya juga sampai jumpa lagi di sempatan dadah bye bye